Otoritas Jasa Keuangan OJK mengeluarkan tiga arah kebijakan penguatan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen di tahun 2024. OJK optimistis, tren positif kinerja sektor keuangan akan berlanjut. Otoritas Jasa Keuangan OJK menggelar pertemuan tahunan industri jasa keuangan. Pertemuan membahas arah kebijakan untuk tahun 2024. Kebijakan pertama OJK diprioritaskan pada penguatan sektor jasa keuangan dalam rangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi. Kebijakan kedua berfokus pada peningkatan daya saing sektor jasa keuangan dan pendalaman pasar keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sementara kebijakan ketiga berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Sirgar menjelaskan, dengan arah kebijakan itu, kredit perbankan diproyeksikan tumbuh 9 hingga 11 persen dan didukung pertumbuhan dana pihak ketiga 6 hingga 8 persen. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan mencapai 200 triliun rupiah, sedangkan piutang pembiayaan, perusahaan pembiayaan diproyeksikan akan tumbuh 10 hingga 12 persen sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Selain itu, aset sektor asuransi diperkirakan tumbuh 4 hingga 6 persen di tengah program reformasi yang dilakukan OJK. Aset dana pensiun juga diperkirakan tumbuh 10 hingga 12 persen. Sementara aset penjamin diperkirakan tumbuh 9 hingga 11 persen. Untuk mencapai target itu, dibutuhkan kerjasama, koordinasi, dan sinergi positif antara pemerintah, otoritas moneter, industri jasa keuangan, para pelaku usaha, masyarakat, serta pembangku kepentingan lainnya. OJK konsisten mengoptimalisasi sektor jasa keuangan menjadi penggerak roda perekonomian, terutama dalam mendukung revitalisasi industri, serta menyediakan pembiayaan bagi industri bernilai tambah tinggi, sumber pertumbuhan ekonomi baru, dan berkelanjutan. Kami mempercepat perluasan dan kemudahan akses keuangan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif, mengoptimalisasi potensi ekonomi dan akses keuangan desa, serta meningkatkan inklusi secara masif, merata, dan berkelanjutan. Dengan menggiatkan program edukasi dan literasi keuangan, termasuk kecakapan keuangan syariah. Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi OJK dan kerjasama seluruh pihak dalam memajukan dan mewujudkan resiliensi industri jasa keuangan Indonesia. Presiden juga meminta OJK untuk waspada menjaga industri jasa keuangan dan perekonomian, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta dukungan terhadap pembiayaan UMKM dan keuangan berkelanjutan. OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Bicadatan saya di sini, tingkat inklusi keuangan kita di angka 75% dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65% di 2023. Dan yang tidak kalah pentingnya, dukungan kita terhadap UMKM melalui perbankan dan asuransi. Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19%. Ini perlu sebuah terobosan. Dalam pertemuan ini, OJK meluncurkan taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia. Program ini merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi untuk mendukung upaya dan tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia yang menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia menjadi panduan untuk meningkatkan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target net zero emission Indonesia serta dirancang untuk...